Intro Terima kasih para penonton DamaTV yang kami muliakan Anda masih setia dan mohon maaf Wadah tegang ya karena kenapa tegang? Karena mengikuti cerita beliau yang di luar kepala Betul-betul rutin Tidak mungkin ada Mojopahit Tanpa digodok di Singosari Realita 300 tahun lebih kurang lebih Mojopahit Para penonton DamaTV yang kami muliakan Kita akan kembali ke empunya rumah Ini Selama ini niat penjenengan sebenarnya Kalau menurut saya Di samping sangat penting Demi kepentingan daerah Kabupaten Malang, Kota Batu dan Jawa Timur Ini juga kepentingan nasional kelihatannya itu Karena gak pernah itu ketemu ide seperti ini Apa selama ini pemerintah daerah Kabupaten atau kota itu pernah kontek-kontekan kelanjenengan? Mau gak? Sebetulnya kita hanya melihat perkembangan saja Pak Salah satu contoh Kabupaten pada saat dulu dan sekarang Sekarang itu jauh berbeda Apalagi semenjak ditangani pemangku yang sekarang Beliau itu sangat konsen sekali dengan budaya Kayaknya beliau itu mengharapkan wisata lebih besar lagi nanti Nah itu Saya perhatikan seperti itu Salah satu contoh Singosari ini Dibangun museum Memang belum sempurna Tapi beliau sudah arah ke sana Jadi arah Pemangku sekarang Pak Bapak Bupati sekarang itu Betul-betul mau mengembangkan wisata di Singosari ini Jadi mau mengembangkan budaya di Singosari Nah Kenapa kita pengguni Singosari Penduduk ribumi Singosari Tidak Bangun dengan Pancingan-pancingan beliau seperti itu Demikian Romo Gih, gih, gih Waduh Sudah sekali Mas Ren Mas Ren Kira-kira Teknis komunikasi Ke Pemda nanti itu Pemerintah daerah Kira-kira Kalau pemerintah daerah itu Ada uluran tangan Untuk niat panitia yang baik ini Anda mengharapkan Bentuk yang bagaimana kira-kira Saya lebih suka Yang satu adalah Tentu saja Dalam hal pendanaan Karena yang kita perlukan itu Masih banyak Yang kedua adalah Fasilitas Saya yakin dengan Difasilitasi oleh Pemda itu nanti Akan lebih bisa di block up oleh Stasiun-stasiun televisi lokal Syukur-syukur nasional Ataupun Surat-surat kabar itu Seperti yang pernah saya lakukan Bersama Pak Rustam Haji dulu Di block up habis-habisan sehingga Banyak Mata yang tertuju ke Singosari dan saya yakin Pak Rendra itu Bupati Malang yang sekarang itu Akan lebih Perhatian Karena seperti yang dikatakan Mas Asmoro tadi Bahwa sekarang ini Singosari Lebih Lebih diperhatikan Ya Insya Allah Begitu Dan harapan saya nanti Dengan adanya Gegap gembita Budaya Singosari yang akan kita block up itu Semakin Maju Apalagi Nanti Didukung oleh Tokoh-tokoh senior Semacam Pak Rustam Haji Itu Dari beberapa Angkatan itu Seperti yang pernah kita lakukan dulu Juga didukung Angkatan-angkatan itu Saya yakin akan lebih maju lagi Singosari Karena Singosari itu adalah Indonesia Indonesia adalah Singosari Gitu Pak Waduh Waduh Singosari adalah Indonesia Dan Indonesia adalah Singosari Rasional banget Rasional banget Bahkan sekarang di Sumatera Selatan Yang diinginkan Pak Rustam Haji Mulai dari Pagar Alam Dari Lahat Dari Lampung Segala macam Sudah mulai mengakomodir Kearifan lokal Dan seni-sini tradisional Sebagai penunjang Yang mendatangkan Turis Untuk menyaksikan Tempat-tempat leluhur Tadi itu Memang Kalau bangsa seluruh dunia Pengen pandai dan cerdas Mohon maaf Ini tidak sombong Tapi memang realita Harus berangkat Digodok di Singosari Karena Disini itu Para leluhur Tidak Mengarahkan Anak cucunya Untuk ekspansi Menjajah Menguasai Orang lain Tapi cenderung untuk Hamemayu Hayu Eng Bahwono Semangatnya Satu Membuat Perdamaian dunia Oleh karena itu Kalau Orang seluruh dunia Please Come to Singosari I believe that You Enjoy Your heart Because you Will See The temple The great temple 100 Before Christ Before Christus 100 tahun sebelum Christus Ada dua Orapolo dua Yang masih utuh Di Singosari Dan orang seluruh dunia Jangan cepat pergi ke alam yang lain Sebelum menjenguk Pintu gerbangnya Orang yang terjenius Di dunia Orang yang terjenius Menjenguk Nanti kok Ngapur Nopo Leres Romo Beribu 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 Ponggok Ponggok Insya Allah Betul sekali Apa yang disampaikan oleh Romo Jati tadi Karena Semuanya itu Memang ada Asbab Bunuyunya Ada sebab Musababnya Tadi sudah dikatakan Oleh Mas Pramono Juga Indonesia adalah Singosari Singosari Adalah Indonesia Nanti ceritanya Sebelumnya Akan sampai ke sana Salah satu Kerajaan Yang pernah menjadi Ibu Kota Nusantara Pertama Adalah Singosari Jaman Prabu Kertanegara Kekuasaannya Sampai Daratan Laut Cina Selatan Pamalayu Memang ceritanya Belum sampai ke sana Betul Apa yang disampaikan Romo Teman Mohon izin Kalau boleh Tadi Dinasti Saya teruskan Sedikit Nanti Saya akan Dulasinya Saya akan Saya percepat Jadi Tadi saya sebutkan Dibangun Candi Borobudur Kalau kita Genius Kata Romo Mengamati Relief yang Adat Di Candi Borobudur Sebetulnya Disanalah Terpampang Ajaran Sastrojindro Hayuningrat Sastro Cetopang Rumating Diu Lalu Di akhir Pemerintahan Mataram Hindu Pancapanah Membangun Candi Perambanan Yang itu Adalah Hindu Murni Disitu Luar Biasanya Disitu Dan Disanalah Sebetulnya Kalau kita Memperhatipkan Candi Prambanan Dengan Relief Ramayananya Disana Ada Ajaran Aplikasi Dari Sastrojindro Yaitu Ajaran Mahkota Ramah Ada Delapan Sinpin Nanti Dibahasnya Di selain Kesempatan Lalu Ke abad Berikutnya Dengan Runtuhnya Redupnya Singosari Karena Ada Persataruan Dengan Rakyat Pikatan Sejarah Memang Mengatakan Mengendaki Demikian Alam Mengendaki Demikian Lalu Bergeser Ke timur Ke Kahuripan Yaitu Prabu Dharma Wangsa Prabu Dharma Wangsa Tadi Sudah Saya Sebut Didampingi Dua Empu Tokoh Buddha Dan Tokoh Hindu Yaitu Empu Barat Dan Empu Sendok Lalu Karena Prabu Dharma Wangsa Itu Memang Dharma Kusumo Istilah Pewayangannya Sangat Arif Dan Berbuti Bawa Leksana Tau Keadaan Nusantara Itu Lalu Beliau Memperistrikan Seorang Gadis Bali Yang Hindu Singkatnya Dari Perkawinan Kedua Raja Dan Putri Bali Lahir Raja Besar Yang Tidak Asing Lagi Adalah Prabu Erlangga Nah Disilah Prabu Erlangga Ini Membentuk Nusantara Menjadi Negara Agraris Yang Konon Adalah Begawan Canggu Yang Sekarang Disebut Kali Berantas Itu Peran Empu Barada Sangat Luar Biasa Bahkan Di Dalam Sehat Legenda Perbentuknya Kali Berantas Ini Adalah Empu Barada Terbang Dengan Membawa Kendi Lalu Mengucurkan Kendi Itu Yang Lalu Tercipta Antas Genda Tuhan Kali Berantas Lalu Di Pandaan Yang Dikenal Sekarang Ada Pohon Yang Sangat Tinggi Namanya Kamal Pandak Cubahnya Empu Barada Ini Kecangkol Lalu Dikutuk Pohon Ini Menjadi Pendek Di Sekarang Disebut Pandaan Dan Pusaka Pusaka Andalanya Adalah Apa Kodawesi Kuning Yang Nantinya Itu Gajah Mada Yang Akan Memiliki Itu Nanti Teritanya Lain Dari Abad Kelima Ke Anam Itu Kekuasaan Kahuripan Lalu Setelah Prabu Erlangga Itu Turun Tahta Wafat Karena Bersamaan Itu Ada Serangan Dari Warawari Dari Tokoh Keberandalan Yang Ada Di Wengker Setelah Prabu Erlangga Ini Surut Kediri Ini Purak Puranda Pecah Lalu Terbagi Kahuripan Menjadi Sebelah Barat Kalibrantas Doho Sebelah Timur Adalah Panjalu Yang Lalu Nanti Disebutkan Juruhan Lalu Konon Selalu Ceritanya Ibu Kota Panjalu Ini Digeser Ketimur Kota Rajanya Yang Sekarang Dikenal Dengan Kedung Kandang Itu Adalah Kraton Kota Raja Dari Panjalu Yang Disebutkan Juruhan Pada Tahun 760 Masai Itu Abad Ketujuh Menurut saya Bu Ini Apa Mumpung Nginget Ini Ya G Sri Hasmoro Dengan Mas Pram Itu Kan Mungkin Suatu Saat Itu Akan Kerjasama Dengan Dama TV Minta Dama TV Satu Jam Timing Jam Apa Running Timenya Jadi Untuk Kita Menceritakan Tentang Gumelare Budaya Nusantara 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 Cerita Step by step Di situ Merupakan Dialog Yang kita isi Karena Nusantara Daman TV Itu Semakin Banyak Penggemarnya Dan Penggemarnya Itu Mulai Dari Rektor Dosen Termasuk Termasuk Bintang Di Jakarta Saya dapat Surat SMS Dapat Surat Dapat Kritik Dapat Harapan Harapan Itu Nanti Jangan Kersau Waduh Mudah Mudah Jangan Sehat Walafiat Waduh Ibat Pakat Geh Vangga Nantara Dane